Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ini pagi menuju siang Udah jam hampir masuk Sekarang saya lagi ada di pelabuhan Kamal Madura Ini dia sekarang sudah sepi Bak kota mati Miknya kurang kurang lurus sebentar Oke di episode kali ini Episode drone vlog kali ini saya lagi ada di Kamal Madura Adalah pelabuhan yang sempat Paling rame nomor 1 Di Indonesia ya nomor 2 nya Jawa Bali Eh sorry nomor 2 Nggak salah Merak Bekahuni atau Jawa Bali Yang pertama ini Kamal Surabaya Atau Jawa Madura Sekarang sejak adanya Suramadu dari 2009 Sekitar berapa Belas tahun sekitar mungkin 12 tahun Jadi sudah sangat sepi Orang-orang yang dulu nangkot Nari-nangkot itu nari kol ya Kalau orang silap bilang sini kol itu sekarang sudah jadi Ojek Untuk jemput penumpang dari turun kapal Biasanya sih ke Universitas Trono Jawa Madura Atau ke UTM Andai kata UTM itu nggak ada Mungkin sudah kolaps ya Penghasilan warga disini ya Dari dulu sih ada rencana banyak rencana Wacana akan dibangun Bisata Bahari Kamal Tapi sekarang belum ada Terus gedung-gedung yang disini Belah pelabuhan megah ya Sekarang sudah mangkrak Sudah ya sudah Bisa kita lihat Itu Loketnya Yang dibeli cuma Selintir orang doang Satu kapal penuh tuh Sudah beruntung ya Sekarang cuma ada Dua kapal Jadi sifat gantian So Sebelum masuk Ke screen recorder Atau bagaimana Dronflot kali ini Menerbangkan di daerah-daerah yang banyak Metal-metal Banyak daerah kapal-kapal Sini bagaimana Juga aginnya kenceng banget Saya sudah mulai siang Adanya sampai sini Jadi sebelum masuk ke screen recorder Kita jangan lupa Di subscribe dulu Sini Dan Kita bampar dulu Terima kasih telah menonton! Oke guys Langsung kita Take off Di sini Anginnya lumayan kenceng banget Sudah mulai agak siang Dan Matahari sudah mulai meninggi Jadi bisa kita lihat Dari histogramnya Dan dari layarnya juga Itu sudah Agak sedikit panas ya Nggak Nggak bagus Kalau mau dibuat Fotografi dan videografi Harus pakai filter Dan harus penyesuaian Ini saya hanya hunting biasa So Tidak terlalu Ya membutuhkan Sesuatu yang ribet Menjelimet Di sini saya masih pakai Frekuensi 2,4 GHz Jadi di sini kan Banyak orang pakai HP Mungkin Di sebelah saya itu Ada kantor polisi Post-polisi Ditpol air Ada wifi Suatu terganggu Di sini saya mengejar kapal Cuma tidak terlalu Detil Karena memang Sinyalnya sudah putus-putus Bisa kita lihat Di status In-Flight GPS Terkadang merah No signal Dan Layar itu Gedut-gedut ya Teman-teman ya Ini saya pakai Phantom 4 Pro Jadi wajar Kalau sinyalnya Sangat jelek Kecuali kalau mau bagus Yang Ocusion Punyanya Mavic Pro Series Dan di Phantom 4 Pro Versi 2 Itu sudah Ocusion ya Jadi saya tidak Terlalu jauh Di sini Hanya mungkin Sampai sini aja Karena saya terhalang Oleh Jalurnya penumpang Itu kan ada Kayak besi-besi Ada kayak atap-atap Dan pohon-pohon Jadinya Ya Sinyalnya Light Bridge ya Light Bridge Gimana bacanya Light Bridge Jadi Teknologinya Phantom Series Itu masih Light Bridge ya Itu Transmisinya Dari Drone ke Remote Terus Diterjemahkan ke layar Itu masih 720p Sebenarnya Belum Full HD Kalau mau Full HD Itu ada alatnya sendiri Lupa namanya Apa ya Tapi teknologinya Ini masih Light Bridge ya Bingung aku mau Cone Light Bridge Kalau sudah Mavic Series Mavic Pro 1 Mavic Pro 2 Dan Phantom 4 Version 2 Itu sudah Ocusion Jadi sudah Jauh banget Penetrasinya Nah disini Karena Saya tidak bisa Melihat drone yang terbihana Saya tidak bisa terlalu jauh Karena Secara safety Kita harus Line of sight Atau Dalam garis Pandang Jangkauan mata ya Tapi Ini kan Di laut So Kan Tidak ada Pohon Tidak ada Apa Cuman Ya Penting kalian Tau Tingginya Berapa Ketinggian kapal Itu berapa Dan Sekitar Itu berapa Dan Sini juga Lagi Tidak ada Kapal Di Dermaga Sebelah sini Jadi aman Aman Aja Kalian Yang terlalu Terbang Terlalu Rendah Karena Kalau Di air Ini Khusus untuk Drone Yang Ada Vision Ya Ada VPS Ada sensor Bawahnya Itu Dia pasti Akan Lompat Kodo Atau Mungkin Malah Mengenali Air Tidak Sebagai Daratan Jadi Kalau Kalian Terus Tekan Kebawah Itu Masih Akan Terus Nyebur Karena Dia Bening Dia Seakan Vision Dron Dia Melihat Itu Bukan Sebagai Bentuk Permukaan Dia Masih Seperti Udara Bening Kalau Air Bening Kalau Air Keruh Aman Aja Dia Masih Mendeteksi Itu Adalah Permukaan Ya Berarti Bisa Untuk Tempat Landing Cuma Air Bening Itu Sedikit Kacau VPS Dan Ini Saya Mencoba Untuk Ke Arah Gapura Masuk Ya Tapi Sebelum Karagapura Masuk Ini Saya Masih Memutari Sekitaran Sini Ya Sekedar Informasi Sejarah Pelabuhan Kamal Ini Teman Teman Bisa Kita Lihat Sekarang Dulu Ini Sekarang Kita Bisa Lihat Ini Sangat Sepi Sekali Ya Gimana Ya Ya Emang Kesediakan Suramadu Ini Dari 2009 Nah Ini Sinyal Sudah Sudah Putus Putus Teman Teman Bisa Kita Lihat Ini Karena Saya Masih Pakai Sinyal 2,4 DRC Dan Di Sebelah Kita Banyak Orang Pakai HP Ada Gedung Gedung Di Dalam Ada Wi-Fi Dan Saya Mulai Mendekat Di Ada Tower Bisa Kita Lihat Teman Teman Di Masjid Dekat Masjid Yang Ada Semakin Kita Mendekat Semakin Kita Kepentung Sinyalnya Bentrok Sinyalnya Disini Seharusnya Saya Pakai 5,8 GHz Cuman Saya Tidak Sempat Ngubah Saya Ncoba Terus Penentrasi Pakai 2,4 Bisa Enggak Kalau Dia Lurus Dia Masih Bisa Tapi Ketika Dia Sudah Puter Balik Dia Tidak Bisa Karena Antena Untuk HD Ada Di Belakang Nah Kalau Kita Mau Puter Balik Kedepan Otomatis Penangkap Sinyalnya Receiver Ada Di Belakang Ada Di Bokong Jadi Pasti Akan Putus Sinyalnya Jadi Moga Mau Untung Saya Masih Lain Offside Saya Masih Dalam Pandangan Mata Meskipun Jauh 300 Meter Saya Masih Bisa Melihat Karena 300 Meter Ini Tidak Terlalu Jauh Dan Dronenya Akan Besar Jadi Saya Masih Saya Hanya Tarik Garis Mundur Aja Agar Dia Bisa Nyatau Lagi Sinyalnya Teman Teman Tetap Dipaksa Seperti Apapun Tidak Bisa 2.4 Gia Saya Kebentrok Sama Tower Di sana Itu Ternyata DBM Sinyalnya Keras Sekali Saya Tidak Bisa Mendekat Tower Dan Mulai Kesini Sudah Mulai Banyak Tempat Penduduk Seperti Alfamart Seperti Rumah Perkantoran Disini Sinyalnya Sudah Mulai Kacau Ya Phantom 4 Meskipun MBL MPL Pro Masih Light Bridge Teknologinya Memang Bukan Untuk Long Range Dia Hanya Untuk Kerja Yang Sekitar Sekitar Itu Aja Kalau Long Range Di Daerah Pedesaan Ini Gak Bisa Saya Berusaha Untuk Putra Putra Drone Saya Masih Kilihatan Drone Ya Kok Aman Ada Kata Saya Nggak Lihat Drone Ya Sudah Sapa Serah Langsung RTH Saja Nah Disinilah Kalian Perlunya Set RTH Itu Benar Ketinggian Terus Juga RTH Hover Landing Atau Return to Home Kalau Kalian Set RTH Landing Kan Jatuh Disana Kalian Mandarat Disana Kalau Kalian Set Hover Kan Sampai Sinyalnya Putus Pun Dia Nggak Pulang Karena Dia Kan Diam Di Tempat Makanya Kita Set Return to Home Biar Dia Bisa Pulang Disini Saya Menyerah Ternyata Saya Otak Ati Bagaimanapun Saya Pindah Geser Kanan Kekiripun Tetap Dia Tidak Bisa Penetrasi Sinyalnya Tetap Kalah Sinyalnya 24 Diaset Sama Perumahan Perkampungan Sekitar Dan Ada Tower Besar Disitu So Saya Putuskan Untuk Barik Kurang Dan Ganti Baterai Sekalian Sekalian Ganti Sinyal Kenapa Saya Ganti Baterai Begini Hendaknya Kalau Sudah Diatas 52 Derajat Celcius Atau 55 Maksimal Itu Saya Mesti Banti Baterai Meskipun Baterainya Masih Sisa 50% Why So Karena Dia Sinyal Sudah Kepanasan Dan Kalau Makin Sering Kepanasan Sudah Sehat Dan Lama Bisa Berpotensi Kembung Bahkan Potensi Untuk Kembung Besar Sekali Sekitar 70% Nah Jadi Baiknya Ganti Baterai Dan Apa Namanya Itu Ya Udah Tinggal Ganti Baterai Aja Cuman Disini Saya Ternyata Masih Seneng Ternyata Mumpung Lagi Tingginya Sekian Pusinya Pas Ngambil Foto Aja Dulu Sama Ngambil Video Tanggung Nanti Turun Ntar Lagi Aja Jadi Intinya Saran Buat Kalian Tips Buat Baterain Biar Tidak Kembung Itu Jangan Sampai Melebih Dari 55 Derajat Celsius Bahkan Anda Beberapa Temen Itu Ya 53 Derajat 50 Derajat Celsius Sudah Turun Ganti Baterai Dan Terbang Lagi Seperti Itu Nanti Sisa Baterai Masih Ada Dinginkan Dulu Nanti Kita Pakai Lagi Gitu Jadi Bukan 50% Nggak Dipakai Lagi Nggak Cuman Dinginkan Doang Habis Itu Oper Baterai Di Baterai Kedua Selesai Ganti Oper Baterai Yang Sudah Dingin Tadi Seperti Itu Kira Kira Temen Pelabuhan Kamali Sejarahnya Ini Pelabuhan Paling Rame Nomor Satu Di Indonesia Bayangkan Kenapa Kok Bisa Begitu Karena Orang Madura Itu Kebanyakan Merantau So Mereka Dari Semunep Ujung Sana Bukan Dari Semunep Aja Temen Temen Dari Pulau Dari Kepulauan Kangehan Terus Dari Kepulauan Sapudi Raas Masa Lembuh Yang 12 Jam 14 Jam Dari Sumunep Itu Ya Mereka Kalau Merantau Ke Jawa Kesini Surabaya Kecuali Yang Dari Sumunep Yang Merantau Ke Mungkin Banyuangi Atau Stubondo Bisa Melet Pelabuhan Pate Pelabuhan Jangkar Di Stubondo Melet Pelabuhan Kalian Cuman Kebanyakan Kita Merantau Ke Jakarta Surabaya Ke Madiun Ke Yogyak Ke Bali Sebagian Orang Di Kepulauan Sapudi Banyak Yang Merantau Ke Bali Jual Cintram Jadi Ini memang Pintu Utama 97% Orang Madura Keluar Madura Untuk Merantau Apalagi Sudah Lebaran Berkilo Kilo Antrinya Sampai Kapal Kepulauan Banyak Armada Tambahan Sampai Kapal Sampai Merapat Ke Pelabuhan Jadi Kapal Jembatan Merapatnya Sekitar Tiga Kapal Jadi Jembatan Saking Padat Sekarang Bisa Kita Lihat Sepi Banget Disini Demaga Sudah Mati Bukan Mati Jadi Demaga Ini Hanya Untuk Maintenance Untuk Merapat Merapat Kapal Kecil Kayak Kapal Kayu Kapal Kayu Ini Rata Teman Teman Jarang Yang Dipakai Buat Nyari Ikan Ada Sebagian Cuman Kebanyakan Ini Untuk Ngater Orang Orang Yang Berlayar Kapal Nesandar Yang Pengen Kedaratan Itu Nanti Mereka Dicarter Cuman Bayar Berapa Puluh Ribu Nanti Dia Dihantar Kedaratan Entah Dihantar Ke Surabaya Entah Dihantar Ke Kamalnya Sama Aja Terentu Request Ya Ada Juga Yang Dipakai Buat Nyari Ikan Perraunya Nelayan Itu Disini Saya Mengambil Foto Saya Masih Riwah Mencari Komposisinya Rule Of Third Jadi Foto Tidak Sekedar Motu Ya Ada Rule Of Third Ini Saya Ngambil Video Saya Ngambil Vertikal Ke Atas Disini Paternya Udah Panas Banget Teman Teman Asli Jadi Gak Recommended Banget Buat Kalian Ya Kalian Harus Setidaknya Jaga Bateranya Jangan Sampai Di Atas 50 Derajat Celcius Nah Ini Saya Sudah Menurunkan Bateranya Saya Sudah Ganti Bateranya Sudah Ganti Sinyal Saya Ganti Ke 5,8 Gehz Ya Sampai Sekarang Coba Lihat Sampai Sini Yang Asli Tadi Tidak Bisa Ini Sinyalnya Masih Full Teman Teman Ya Karena Memang Wi-Fi Rumah Tangga Terus HP Orang Itu kan HP Orang Sebagian 2,4 Dan 5,8 Gehz Nah HP Orang Itu kan Kebanyakan 2,4 Gehz Teman Teman Dan Wifi Rumah Tangga Itu kan Memang Setelnya Spektrumnya Di sekitar 2,4 GHz Jadi Kalau Kita Pakai Yang 2,4 GHz Itu kan Pasti akan Rebutan Dan Akan Pentrok Makanya Kita Tidak Bisa Long Range Nah Ini Kalau Kita Pakai Yang 5,8 GHz Nah Ini Sepi Meskipun Banyak Banyak Wifi Cuman Kita Sepi Gitu Loh Buktinya Saya Bisa Sampai Ujung Kan Dan Ini Terus Sampai Saya Pulang Balik Ini Ke Arah Pelabuhan Kamalnya Disini Teman Teman Sebelah Bawah Kita Ini Persis Vertikalnya Ini Adalah Stasiun Kamal Di Jaman Belanda Jadi Sebenarnya Ini Dulu Ada Stasiun Dan Madura Ada Kereta Apinya Saya Pertama Bikin Video Nampak Tilas Kereta Api Madura Silahkan Ditonton Di Playlist Saya Ada Kok Tinggal Kalian Cari Ada Disitu Kapal Ini Antri Antri Yang Masuk Ke Pelabuhan Tanjung Berak Yang Dimana Antri Memang Ada Yang Dari China Ada Dari Korea Banyak Luar Negeri Karena Di Surabaya Kan Sudah Internasional Cuman Kapasitas Gross Tonage Kapalnya Itu Tidak Sebesar Di Jakarta Karena Jakarta Pelabuhan Induk Di Indonesia Disini Saya Masih Mencari Foto Mencari Angle Yang Pas Komposisi Yang Pas Tapi Ini Bingung Komposisinya Yang Apa Ya Kita Lihat Dulu Sebelah Kanan Kita Ini Baru Galangan Kapal Ijin Ada Aman Ya Nah Itu Dia Sekarang Kita Mundur Untuk Takeoff Sesuai Dengan Saran Saya Sebelumnya Kalau Kita Mau Landing Sorry Landing Bukan Takeoff Kalau Kita Mau Landing Arahkan Drone Kedepan Jangan Menghadap Kita Agar Safety Dan Tidak Kita Berpotensi Disorientasi Arah Yang Mengakibatkan Drone Nabra Oke Sekian Nah Oke Guys Sudah Selesai Terbangnya Jadi Jangan lupa Saya selalu Membawa Kipas Pertama Kecil Ini Sangat Membantu Karena Ya Posisi Baterai Itu kan Panas Nanti Akan Berat Kipat Kembung Jangan Masuk Dalam Tas Juga Kalau Khususon Body Phantom Phantom 3 Phantom 4 Sama Phantom 4 Juga Phantom 4 Semuanya Sama Jadi Dia Jangan Langsung Masuk Bodinya Beda Kayak Mavic Mavic Jarang Sekali Ada Ramput Tapi Sekitaran Sini Motor Sama Di Arem Sini Ya Sekitaran Sini Ya Entah Depan Belakang Sama 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 Mungkin Itu Saja Dari Saya Salam Dari Pelabuhan Kambal Madura Insya Allah Next Saya Ngedron Di Tanjung Perak Karena Tanjung Perak Agak Sedikit Strik Agak Sedikit Harus Ada Izin Kalau Kita Sudah Menuju Ke Arah Navigasinya Yang Sebelah Gau Oke Aduh Salam Dari Kamal Madura Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Pelabuhan Ini Kembali Hidup Ekonominya Kalau Kehidupan Lalu Lalangnya Mungkin Mustahil Karena Orang Lebih Milih Suramadu Karena Lebih Gratis Dan Lebih Murah Semoga Ekonomi Orang Sini Kembali Bakit Amin Dari